Intro Shalom saudara semua Siapa disini yang punya kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya? Saudara punya kebutuhan? Semua pasti angkat tangan Saya juga punya kebutuhan dan juga keinginan Karena itu hari ini kita mau belajar suatu firman lagi saudara Tentang kebutuhan dan juga keinginan Saya beberapa bulan ini belajar terus tentang Taman Eden saudara Mungkin beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu Saya kotbahkan tentang Taman Eden Bagaimana prinsip yang harus kita lakukan Supaya kita bisa hidup di Taman Eden Kita bisa hidup dengan Tuhan mencukupkan, memenuhi semua yang kita butuhkan Tapi hari ini mari kita belajar lebih dalam saudara Tentang yang namanya kebutuhan Karena seringkali saat kita punya kebutuhan dan keinginan Seringkali kita temui bahwa apa yang kita butuhkan dan inginkan Ternyata kita gak dapatkan saudara Kenyataannya adalah Apa yang kita butuhkan dan inginkan Seringkali kita gak dapat Seringkali tentu juga Tuhan memberkati kita Dan kita bisa dapatkan Nah di Taman Eden ada satu pola saudara Dua minggu, tiga minggu yang lalu Saya katakan bahwa di Taman Eden ada satu pola Yang kemudian terus berulang, berulang, berulang Sampai detik ini saudara Apa yang terjadi di Taman Eden Terus akan berulang Dan kalau kita bisa belajar Apa yang di sana terjadi Dan kita bisa tangkap kebenaran di sana Maka kita bisa berkata Apa yang di sana terjadi Nanti akan terjadi juga dalam hari-hari Kedepan kita Dan di Alkitab juga sudah dituliskan Karena itu mari kita belajar bersama-sama Apa kata firman Tuhan Di Taman Eden Tentang yang namanya kebutuhan dan keinginan Yang pertama adalah Tuhan tahu akan kebutuhan dan keinginan kita Saya bacakan di kejadian 2 ayat 18 Dikatakan begini Tuhan ala berfirman Tidak baik kalau manusia itu Seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Saudara kalau kita baca Tuhan waktu menciptakan Adam Dia melihat Dan kemudian waktu dia mengamati Adam Timbul dalam hatinya berkata Tidak baik ya Kasian ya Adam sendirian ya Aku harus menyediakan penolong baginya Saudara Tuhan itu paling tahu Apa yang kita butuhkan Dan yang paling kita inginkan Hari itu mungkin nih Mungkin Adam lagi jalan-jalan Lihat kok semua binatang gitu Mungkin berjalan berpasangan Seperti kalau kita kadang Yang masih belum Yang jomblo gitu ya Aduh kalau lihat orang Waduh kok berpasangan-pasangan Rasanya kan hatinya berdebar-debar Tuhan Kapan saya sudah Ada mungkin juga lihat Binatang-binatang mungkin Bergerombol gitu ya Dia kok sendirian Mungkin dia lihat Ada binatang-binatang yang berpasangan Kok dia sendirian Saudara Dan Tuhan berkata Tidak baik ya Adam sendirian Kasian Yang lain Berpasangan Yang Adam Lagi sendirian Dan kita berkata Tuhan apa Menciptakan apa Kasian Aku akan menjadikan Penolong bagi dia Tiba-tiba Tuhan Melihat kebutuhan Dan keinginannya Adam Dan Tuhan berikan itu Dalam hidupnya Di Matius 6 ayat 8 Dikatakan begini Jadi janganlah Kamu seperti mereka Karena Bapamu Mengetahui Apa yang kamu perlukan Sebelum Kamu minta Kepadanya Jadi Saudara Tuhan itu sudah tahu Akan apa yang kita butuhkan Dan apa yang kita inginkan Permasalahannya Bisakah kita Percaya Saudara Bisakah kita Dengan sepenuh hati Percaya Bahwa Tuhan itu Memperhatikan kita Bahwa Tuhan tahu Akan kebutuhan kita Perkawinan di kanak Kalau Saudara baca ceritanya Hari itu Ada satu kebutuhan Dari keluarga yang menikah Mereka sedang Mereka sedang kehabisan Anggur Dan hari itu Tuhan Yesus Ada di situ Dan ibunya Maria berkata Yesus Ini kita Kehabisan Anggur Dan Yesus Berkata Apa maumu Ibu Waktuku Belum tiba Mungkin Kalau kita berkata Sekarang Wah kurang ajar Kalau Ibu itu Nyuruh Langsung Dikerjakan Saudara Tapi Tuhan Tuhan gak bisa Diatur-atur oleh kita Saudara Tuhan yang Ngatur hidup kita Tapi apakah Kemudian dia Lepas tangan Waktu dia berkata Begitu Dia berkata Bukan urusanku Enggak mau aku Ngurusin Masalah anggur Aku mau Ngurusin Aku punya Urusan yang banyak Enggak loh Saudara Tetap dia Urusin Apa yang Dibutuhkan Apa yang Diinginkan Toh Cerita akhirnya Adalah Pestanya Berjalan dengan Lancar Dengan luar biasa Anggurnya Tercukupi Dan orang Memuji bahkan Berkata Luar biasa Pestamu Anggur yang Terbaik Dari awal Sampai akhir Disediakan Tuhan Menyediakan Apa yang Kita butuhkan Yang saudara Inginkan Pertanyaannya Cukupkah Kita ini Percaya Bahwa Dia itu Tuhan Yang mencukupkan Memenuhi Segala Kebutuhan Kita Di Matthew 6 Ayat 25 Sampai 26 Dikatakan Begini Karena itu Aku berkata Kepadamu Janganlah Kawatir Akan hidupmu Akan apa Yang hendak Kamu makan Dan minum Janganlah Kawatir Pula Akan tubuhmu Akan apa Yang hendak Kamu pakai Bukankah Hidup itu Lebih penting Daripada Makanan Dan tubuh Itu lebih penting Daripada Pakaian Pandanglah Burung-burung Di langit Yang tidak Menabur Dan tidak Menuai Dan tidak Mengumpulkan Bekal Dalam Lumbung Namun Diberimakan Oleh Bapamu Yang di Surga Bukankah Bukankah Kamu Jauh Melebihi Burung-burung Itu Saudara Dia ngerti Setiap Yang kita Butuhkan Dan setiap Yang kita Inginkan Saudara Dia tahu Akan ada Kelaparan Yang besar Dan akan Menghabiskan Seluruh Bumi Sehingga Dia utus Yusuf Saudara Lebih dulu Sebelum terjadi Kelaparan Dia utus Yusuf Ke Mesir Untuk Mempersiapkan Supaya Bangsa Israel Tidak Habis Keturunan Yaakub Tidak Akan Habis Tuhan Sudah Tahu Jauh Hari Sebelumnya Dia Sudah Menyiapkan Saat Orang-orang Israel Tinggal Di Goshen Saudara Di Goshen Itu Mereka Ngontrak Mereka Tinggal Di Sana Ngontrak Bukan Tanah Mereka Sendiri Siapa Di Sini Yang Rumahnya Masih Ngontrak Beberapa Sama Seperti Bangsa Israel Lagi Ngontrak Di Mesir Apakah Tuhan Tidak Tahu Hari Itu Jumlah Mereka Bertambah Dengan Luar Biasa Alkitab Berkata Sampai Penuh Tuhan Sudah Lihat Kasian Goshen Sudah Gak Cukup Goshen Sudah Gak Cukup Buat Mereka Tinggal Kasian Ngontrak Terus Di Mesir Dan Tuhan Siapkan Tanah Perjanjian Untuk Mereka Untuk Mereka Tinggal Dan Menjadi Tempat Milik Mereka Saudara Milik Pusaka Mereka Gak Ngontrak Lagi Saudara Tapi Tuhan Sediakan Rumah Tempat Buat Mereka Kenapa Karena Tuhan Memperhatikan Umatnya Tapi Apakah Kita Bisa Percaya Ini Saudara Atau Kita Suma Suzon Orang Bilang Suka Berprasangka Buruk Kita Mikir Tuhan Sukanya Menghukum Aja Betul Dia Adil Kalau Kita Salah Dia Hukum Tapi Ingat Kasihnya Tidak Pernah Hilang Dalam Hidup Kita Dia Tidak Mau Terus Menyiksa Melihat Anak Anaknya Hidupnya Susah Betul Kita Harus Pikul Salib Betul Saudara Tapi Apakah Tuhan Suka Lihat Anak Anaknya Menderita Enggak Saudara Dia Dipanggil Sebagai Bapak Yang Baik Dan Bapak Yang Baik Akan Berusaha Sebaik Baiknya Untuk Anak Anaknya Supaya Bisa Hidup Dengan Saudara Bisakah Kita Mempercayainya Bahwa Dia Sedang Mau Memenuhi Seluruh Kebutuhan Kita Seluruh Keinginan Kita Bisakah Kita Mempercayai Dia Seperti Seorang Anak Kecil Yang Percaya Pada Orang Tuanya Bahwa Besok Ada Makanan Yang Tersedia Anak Saya Tidak Pernah Berkata Besok Kita Makan Apa Nanti Besok Dikasih Makan Daya Enggak Kami Menyiapkan Yang Terbaik Buat Dia Kita Menyiapkan Sekolah Kita Menyiapkan Pakaian Yang Harus Dipakai Makanannya Kita Siapkan Kami Sebagai Orang Tua Menyiapkan Itu Sama Seperti Bapak Kita Di Surga Dia Sedang Menyiapkan Semua Yang Terbaik Tapi Bisakah Kita Percaya Isak Isak Contoh Anak Yang Percaya Pada Bapaknya Saudara Bisa Bayangkan Ada Anak 30 Tahun Itu Umurnya Isak Waktu Mau Dipersembahkan Itu Bukan Anak 8 Tahun Bukan Anak 10 Tahun Itu Anak Umur Sekitar 30 Sampai 33 Tahun Diperkirakan Itu Anak Sudah Besar Bukan Anak Laki Itu Sudah Dewasa Kayak Saya Mungkin Bayangkan Tiba-tiba Bapaknya Bawa Dia Dan Berkata Ayo Nak Tarok Disini Diikat Badannya Ditarok Disitu Pak Mau Ngapain Kita Mempersembahkan Buat Tuhan Tapi Disini Gak Ada Hewannya Nanti Sampai Di Atas Dia Diikat Saudara Bisa Bayangkan Anak Sudah Besar Seperti Saya Bapaknya Sudah Tua Umurnya 170 Tahun 75 Sudah Tua Sudah Umurnya Sudah Tua Dan Dia Sedang Pegang Anaknya Dan Dia Lagi Ikat Saudara Gampang Banget Kalau Anak Ini Mau Berontak Kepada Orang Tuanya Dengan Kekuatan Yang Seperti Itu Dia Bisa Saja Berontak Tapi Lihat Isa Ini Bisa Percaya Sama Bapaknya Diikat Badannya Dia Diam Aja Pasti Dia Disuruh Naik Nggak Mungkin Bapaknya Gendong Dia Naik Kedalam Potongan Kayu Kayu Itu Sudah Bisa Bayangkan Umur 130 Tahunan Ngangkat Anak Berat Ditaruh Disitu Tidak 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 Berat Isak Naikkan Sendiri Badannya Diikat Dia Diam Tidak Berkata Sedikit Pun Tidak Meronta Ronta Tidak Marah Sama Bapaknya Dia Bisa Percaya Even Saat Bapaknya Pegang Pisau Belati Sudah Mau Nusuk Mau Bunuh Dia Dia Tetap Diam Percaya Sama Bapaknya Kadang Kita Saudara Belum Dia Papain Sama Tuhan Baru Ngalami Sedikit Yang Susah Mulutnya Sudah Berkoar Mulutnya Sudah Berkata Aku Tidak Mau Kenal Tuhan 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 Jahat Tuhan 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 Saudara Bisakah Saudara Diam Waktu Sepertinya Keadaannya Buruk Dan Saudara Bisa Berkata Aku Percaya Bapak Pasti Menyediakan Yang Terbaik Atau Saudara Terlalu Banyak Berkoar Belum Dia Apapain Diberkati Aku Tuhan Tuhan Jahat Aku Begin Tuhan 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 Atau Kita bisa Diam Saudara Seperti Isa Kita Bisa Percaya Kepada Bapak Kita Dia Menyediakan Yang Baik Kalau Saudara Lihat Hidupnya Isa Sekali Tuhan Hidupnya Tanda Petik Hidup Dan Mati Yang Susah Next Hidupnya Semua Mulus Semua Berhasil Dia disebut Semakin Kaya Tambah Kaya Menjadi Paling Kaya Kenapa Mulutnya Ini loh Gak Gampang Protes Ke Bapaknya Di Surga Mulut Kita Ini loh Jangan Gampang Gampang Protes Kepada Bapak Di Surga Kenapa Tidak Percaya Kita Bisa Percaya Bahwa Tuhan Sedang Pegang Kendali Akan Hidup Kita Tuhan Sedang Mencukupkan Semua Yang Kita Butuhkan Dan Kita Inginkan Tapi Seringkali Kita Marah Seringkali Kita Protes Ke Tuhan Dan Tidak Percaya Saudara Tahu Hidup Yaakub Waktu Dia Ditipu Oleh Anak Anak Dan Dia Dikatakan Bahwa Yusuf Mati Dimakan Binatang Buas Saudara Yaakub Ini kan Dengar Suara Tuhan Dia Hidup Dekat Dengan Tuhan Bergaul Dengan Tuhan Dapat Mimpi Dan Sebagainya Tapi Saudara Coba Bayangkan Hari Itu Tuhan Diam Loh Saudara Bagaimana Perasanya Yaakub Tuhan Tidak Jawab Apa-apa Kenapa Tidak Tuhan Jawab Pak Kenapa Tidak Tuhan Kasih Tahu Aja Yaakub Gak 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 Di sana Ke Mesir Kenapa Tuhan Diam Saudara Itu kalau Yusuf Yaakub Tahu Kalau Yusuf Itu ada Di Mesir Saudara Tahu Dia akan Datang Ke Mesir Dia akan Datang Ke Mesir Dia akan Ambil Anaknya Lagi Pulang Tapi Tahu Apa yang Terjadi Kalau Anaknya Yusuf Pulang Siapa Yang Melihara Mereka Saat Kelaparan Terjadi Seluruh Bumi Akan Habis Tapi Hari Itu Ada Orang Namanya Yusuf Tuhan Taruh Disitu Kadang Tuhan Diam Nggak Ngasih Tahu Kita Kenapa Aku Ngalami Masalah Kenapa Aku Ngalami Seperti Ini Kenapa Aku Ngalami Yang Berat Kadang Tuhan Diam Sudara Nggak Ngasih Tahu Kita Kenapa Karena Dia sedang Merancangkan Sesuatu Yang Baik Setelah Sekian Waktu Yaakub Baru Sadar Oh Ternyata Ini Tuhan Diam Bukan Berarti Dia Jahat Dia Nggak Peduli Dia Lagi Diam Karena Dia Sedang Mengerjakan Sesuatu Di Mesir Dia Sedang Kerjakan Yusuf Untuk Apa Untuk Nanti Memelihara Kehidupan Suatu Bangsa Yang Besar Alkitab Katakan Bisakah Saudara Percaya Ke Tuhan Bisakah Mulut Kita Ini Nggak Gampang Ngucap Kemarahan Protes Ke Tuhan Tapi Kita Ini Bisa Percaya Kepada Dia Di Taman Eden Tuhan Tahu Apa Yang Harus Yang Terbaik Buat Kita Semua Dia Siapkan Semua Yang Terbaik Buat Anak-anaknya Yang Dia Kasihi Saudara Dan Saya Bisakah Saudara Percaya Dan Tidak Protes Dan Tidak Marah Saat Mungkin Masalah Sedang Datang Pergumulan Sedang Datang Sesuatu Yang Kita Nggak Mengerti Kebutuhan Kita Yang Mungkin Hari Itu Tidak Diberikan Tidak Dicukupkan Hari Itu Satu Kebutuhannya Yaakub Dia Pengen Tahu Anaknya Hidup Atau Mati Dia Pengen Tahu Itu Aja Dia Mungkin Nggak Peduli Dengan Hartanya Dia Cuma Pengen Tahu Aku Pengen Tahu Ini Anak Aku Ini Hidup Tapi Tuhan Diam Dan Tidak Memberitahu Tetap Bekerja Dia Punya Rencana Yang Ajaib Buat Anak-anak Yang Dia Cintai Saudara Dan Saya Yang Kedua Saudara Yang Ada Di Taman Eden Yang Kita Bisa Belajar Yaitu Menahan Diri Atas Kebutuhan Dan Keinginan Kita Kejadian 2 Ayat 20 Mari Kita Baca Manusia Itu Memberi Nama Kepada Segala Ternak Kepada Burung-burung Di Udara Dan Kepada Segala Binatang Hutan Tetapi Baginya Sendiri Ia Tidak Menjumpai Penolong Penolong Yang Sepadan Dengan Dia Saudara Hari Itu Tuhan Bawa Di hadapan Adam Seluruh Binatang Binatang Dan Dia Beri Nama Seluruh Binatang Binatangnya Tapi Kita Berkata Dia Sendiri Tidak Menemukan Yang Sepadan Dengan Dia Saudara Adam Punya Kebutuhan Dia Punya Kebutuhan Hari Itu Tentu Seorang Pasangan Jodoh Hari Itu Dan Hari Itu Binatang Binatang Dihadapkan Saudara Kalau Sudah Punya Kebutuhan Saya Mikir Ini Kalau Adam Salah Nunjuk Saking Butuh Mungkin Butuh Pasangan Terus Lihat Ada Gorila Dihadapkan Tuhan Terus Adam Berkata Ini Saja Pasanganku Butuh Untung Adam Tidak Mau Sudara Ya Pak Pasti Adam Tidak Mungkin Adam Pinter Masa Gorila Kamu Pasanganku Tapi Bukankah Kita Sering Maksa Kehendak Kita Sudara Kalau Kita Sudah Butuh Dan Kadang Kita Gelap Mata Dan Memilih Yang Salah Dalam Kehidupan Kita Saya Mau Cerita Tentang Anak Saya Sudara Sebagai Orang Tua Kita Pengen Memberikan Sudara Yang Dibutuhkan Oleh Anak Kita Masalahnya Prioritas Anak Kita Kebutuhan Anak Kita Dengan Yang Kita Anggap Anak Itu Butuh Kan Beda Benar Sudara Saya Berkata Prioritas Saya Kebutuhan Anak Saya Adalah Sekolah Makan Baju Sudah Main Bentar Kasih Game Oke Buat Anak Saya Kebutuhannya Kadang Aneh Aneh Sudara Pak Beli Buat Kupon Roblox Aku Pengen Main Minta Terus Sama Saya Ini Kebutuhan Papi Tolong Beliin Kupon Buat Saya Sekolah Sekolah Itu yang Penting Supaya Kamu Jadi Berhasil Tuhan Dengan Kita Kadang Kebutuhannya Beda Sudara Dia Punya Cara Pandang Yang Berbeda Tentang Apa Yang Kita Butuhkan Kita Punya Cara Pandang Yang Berbeda Suatu Hari Dia Berulang Tahun Saya Berkata Sama Dia Nak Kamu Mau Hadiah Apa Saya Tanya Gitu Kamu Sebutin Nanti Papi Coba Belikan Kalau Papi Bisa Papi Belikan Kamu Minta Apa Aku Minta Mobil Ferrari Ferrari Saya Lihat Coba Bayangkan Anak Sepuluh Tahun Saya Minta Mobil Ferrari Lihat Sambil Saya Tarik Napas Saya Berkata Dengan Gagang Dengan Dada Terbusung Saya Belum Cukup Umur Nanti Kalau Kamu Sudah Besar Bapak Belikan Gagakan Gitu Jangan Dimatikan Dulu Biar Mimpi Kamu Permintaan Mungkin Anaknya Jangan Biarin Saya Pengen Ferrari Saya Bila Nanti Kalau Papi Kamu Sudah Besar Papi Belikan Mobil Pengen Beli Saya Bila Nanti Yang Lain Sekarang Yang Seumur Mereka Minta Apa Maksud Saya Mungkin Minta Apa Handphone Baru Buat Belajar Penting Juga Beli Baju Baru Sepatu Baru Oke Kamu Pikir Masih Ada Waktu Seminggu Kamu Pikir Besoknya Dia Dantang Saudara Saudara Tahu Dia Berkata Gini Papi Aku Minta Sekarang Dan Ini Sungguh Aku Minta Ini Tidak Mahal Tapi Sungguh Tolong Dikabulkan Saya Bila Kok Mau Apa Aku Minta Topeng Kuda Come on Kok Kuda Gimana Maksudnya Itu Topeng Kuda Yang Kayak Kulit Gitu Jadi Bentuknya Memang Kayak Kuda Gitu Aku Pengen Saya Bila Sudahlah Kamu Minta Yang Lain Gitu Seminggu Itu Sudara Tanya Seminggu Sebelumnya Saya Bila Sudahlah Beli Aja Cuma Murah Sudahlah Saya Beliin Tapi Kita Tidak Ngomong Sudara Sudah Hari Hari Dia Cemberut Tidak Ada Topeng Kudanya Besok Sudah Mau Ulang Tahun Tidak Dikasih Topeng Kuda Malam Itu Saya Ajak Main Sebelum Main Sebelum Dia Ulang Tahun Besok Dan Begitu Jam 12 Malam Saya Lagi Sengaja Main Sama Dia Istri Saya Masuk Pakai Topeng Kuda Sudara Bawa Lilin Happy Birthday Dia Lihat Itu Wah Mukanya Wah Hagia Minta Ambul Sudara Cuma Saya Geling Apa Sebenarnya Ini Anak Anak Sebenarnya Dia Mau Sudara Kadang Kita Lihat Maksa Sudara Saya Berkata Sekarang Sudara Nasibnya Dimana Itu Sudah Gak Pernah Dipegang Gak Pernah Saya Berkata Beli Baju Lebih Bagus Celana Lebih Bagus Tapi Dia Enggak Peduli Sudara Kenapa Dia Enggak Ngerti Apa Yang Dia Butuhkan Dan Inginkan Dia Enggak Ngerti Sedangkan Tuhan Tahu Yang Terbaik Buat Kita Kadang Kita Enggak Ngerti Sudara Tapi Kita Kadang Sering Kali Kita Maksa Apa Yang Kita Inginkan Saya Dulu Kepala Sekolah TK Sudara Dan Di Sekolah Itu Kita Beri Beasiswa Kepada Anak Anak Pada Orang Tua Yang Membutuhkan Suatu Hari Tapi Untuk Mendapatkan Beasiswa Orang Tua Harus Datang Dan Mereka Cerita Problem Masalah Mereka Sehingga Gak Bisa Bayar Ruang Sekolah Waktu Mereka Datang Mereka Cerita Masing Sudara Saya Sering Cerita Ada Seorang Ibu Datang Dia Berkata Pak Saya Gak Bisa Bayar Karena Hari Ini Saya Ditinggal Suami Saya Dan Saya Harus Tinggal Di Kos Bersama Anak Saya Saya Gak Bisa Bayar Sebisakah Saya Dapat Keringanan Saya Bila Gimana Kok Bisa Begitu Iya Pak Dulu Teman Temanku Sebenarnya Sudah Menasehati Saya Bahwa Cowok Ini Gak Baik Cowok Ini Suka Pergi Selingkuh Suka Pokoknya Berbuat Yang Jahat Tapi Saya Kadung Senang Kadung Suka Sudah Kadung Wah Gitu Pokoknya Saya Harus Sama Ini Saya Gak Peduli Saya Berdoa Supaya Hidupnya Akan Berubah Jadi Baik Dan Benar Saudara Dia Menikah Punya Anak Awalnya Oke Dan Kemudian Punya Anak Dan Mulai Terlihat Tanda Tanda Yang Gak Baik Dan Cowok Ini Meninggalkan Dia Dan Dia Harus Bayar Tanggung Semua Kebutuhan Keluarga Dengan Susah Payah Saudara Kadang Kebutuhan Keinginan Kita Membuat Kita Jadi Terhilang Saudara Ada Orang-orang Yang Saking Butuh Dengan Pasangan Aku Butuh Jodoh Aku Butuh Pasangan Kemudian Sembarangan Dan Kemudian Kehilangan Yang Namanya Keselamatannya Dia Tinggalkan Tuhan Yesus Hanya Demi Bisa Bersama Dengan Pria Atau Wanita Lain Kenapa Bisa Begitu Karena Kadang Kebutuhan Keinginan Kita Kita Paksakan Untuk Kita Dapatkan Dan Apa Yang Terjadi Kita Akan Kehilangan Begitu Banyak Hal Ada Orang Datang Berkata Kepada Saya Pak Saya Minta Tolong Saya Diberikan Keringanan Untuk Bayar Uang Sekolah Kenapa Pak Masalahnya Pak Saya Lagi Nyecil Mobil Saya Tidak Mampu Lagi Nyecil Mobil Saya Bayar Nyecilan Berat Sekolahnya Saya Minta Tolong Diringankan Bayarnya Bisa Bayangin Keinginan Pengen Punya Mobil Akhirnya Ngerusak Saudara Keinginan Kebutuhan Berkata Mobil Kudu Dapat Kalau Enggak Bisa Aku Harus Dapat Dipaksakan Saudara Apa Yang Terjadi Segala Cara Macem Dicoba Semua Diambil Semua Supaya Bisa Dapat Yang Kita Butuhkan Dan Inginkan Apa Yang Terjadi Penderitaan Saudara Susah Kemudian Dan Bahkan Bisa Menyusahkan Orang Lain Juga Karena Kita Salah Saudara Keinginan Kebutuhan Kita Kadang Kita Paksa Untuk Kita Bisa Dapatkan Dan Akhirnya Justru Malah Menjatuhkan Kita Saudara Ada Simpson Coba Lihat Hidupnya Bagaimana Dia Butuh Dia Selalu Pengen Perempuan Saudara Kebutuhannya Itu Terus Terus Dia Paksakan Selalu Orang Tuhan Dibilang Itu Orang Tidak Percaya Tuhan Tidak Apa-apa Aku Pokoknya Mau Itu Itu Orang Bukan Dari Bangsa Kita Jangan Tidak Aku Mau Itu Tiba-tiba Kebutuhan Dipaksa Saudara Apa Yang terjadi Saudara Matanya Buta Dibutakan Kita Berkata Di ceritanya Dia Jadi Pelawak Bayangkan Saudara Orang Perkasa Orang Luar Biasa Penuh Dengan Orang Dulu Hormati Takuti Tiba-tiba Jadi Bahan Lawaan Dan Dia Melawak Benar-benar Di depan Orang Saudara Bisa Bayangkan Begitu Ada Orang-orang Yang Selalu Paksakan Apa Yang Dia Inginkan Kebutuhannya Dia Paksakan Tanpa Dia Berkata Tuhan Apa Yang Kau Mau Apakah Ini Aku Butuhkan Atau Nggak Dia Paksa Yang Dia Mau Saudara Mendatangkan Apa Kerugian Buat Dirinya Sendiri Saudara Dia Itu Bapak Yang Baik Kita Punya Bapak Yang Baik Dan Dia Akan Tahan Segala Sesuatu Mungkin Dalam Kehidupan Kita Supaya Jiwa Kita Selamat Tapi Setan Dia Akan Berikan Segala Sesuatu Buat Kita Supaya Kita Jauh Dari Tuhan Kalau Itu Kekayaan Dia Akan Kasih Kita Saudara Setan Akan Kasih Kita Supaya Kita Bisa Jauh Dari Tuhan Kalau Kekayaan Tiba Tiba Jadi Kelemahan Setan Lihat Ini Kalau Dikasih Kaya Uang Sudah Hidupnya Langsung Ilang Maka Dia Akan Coba Kasih Terus Dalam Hidupan Saudara Supaya Saudara Meninggalkan Tuhan Tapi Sebaliknya Tuhan Saudara Kadang Dia Tahan Ini Orang Mata Duiten Banget Ini Kalau Dikasih Duit Terus Ilang Kadang Dia Tahan Berkatnya Bukan Karena Dia Jahat Saudara Bukan Karena Dia Tidak Ingin Memenuhi Kebutuhan Kita Tetapi Kadang Kebutuhan Dan Keinginan Berbahaya Buat Saudara Dan Saya Karena Tiba-tiba Setelah Anda Terima Berkat Itu Hidupmu Tiba-tiba Jadi Melenceng Meninggalkan Tuhan Kadang Maaf Pasangan Jodoh Bisa Membuat Engkau Jauh Dari Tuhan Kadang Kalau Tuhan Lihat Itu Dalam Kasihnya Dia Harus Tahan Dulu Mungkin Dia Belum Berikan Karena Dia Lihat Hidup Kita Begitu Kita Tahu Kita Dapat Kita Bisa Kehilangan Begitu Banyak Hal Yang Baik Karena Yang Jadi Prioritas Dalam Hidup Tuhan Keselamatan Jiwa Saudara Semua Yang Lain Tidak Jadi Prioritasnya Kalau Dia Bisa Selamatkan Kita Itulah Prioritasnya Tadi Kita Baca Sebelumnya Dia Berkata Apakah Makan Lebih Penting Dari Kehidupan Buat Tuhan Kehidupan Saudara Nyawa Saudara Jiwa Saudara Yang Selamat Itu Jauh Lebih Penting Dari Semua Berkat Dari Semua Yang Macem Macem Dan Dia Akan Relat Tahan Itu Supaya Saudara Tetap Selamat Anak Saya Mau Minta Apa Saya Kadang Tahan Kenapa Saya Tahu Akan Berbahaya Minta Pulsa Apa Misalnya Mau Pengen Punya Game Ini Aku Pengen Punya Pulsanya Beliin Supaya Aku Bisa Main Ini Game Saya Bila Saya Saya Pulsa Kamu Akan Seharian Main Game Kamu Akan Terus Semakin Hari Semakin Terikat Kamu Sudah Waktu Untuk Belajar Sekarang Sudah Males Males Kadang Belajar Mesti Diingetin Lagi Apalagi Kalau Aku Kasih Kamu Itu Bukan Karena Saya Tidak Mampu Bukan Karena Saya Tidak Mau Saudara Memberi Tapi Karena Berbahaya Buat Dia Tentu Saya Tidak Akan Berikan Itu Ada Kebutuhan Dan Keinginan Kita Yang Berbahaya Buat Keselamatan Jiwa Kita Kadang Tuhan Tahan Tidak Berikan Itu Tapi Bisakah Saudara Percaya Kalau Dia Tetap Mengasihi Kita Atau Kita Berkata Jahat Bapak Yang Jahat Mana Semuanya Orang Lain Dikasih Aku Tidak Dikasih Mungkin Orang Lain Saudara Dia Kuat Waktu Terima Saudara Mungkin Tidak Kuat Ada Orang Lain Kenapa Dia Diberkati Karena Mungkin Dia Kuat Menerima Berkat Saudara Baru Diberkati Sedikit Sudah Hatinya Goyang Sudah Berbuat Yang Salah Sudah Mulai Meninggalkan Tuhan Bisakah Saudara Percaya Kepada Dia Yang Ketiga Saudara Fokus Pada Tuhan Mari Kita Baca Di Kejadian 2 Ayat 18 Sampai 19 Tuhan Allah Berfirman Tidak Baik Kalau Manusia Itu Saja Aku Akan Menjadikan Penolong Baginya Yang Sepadan Dengan Dia Lalu Di Ayat Berikutnya Berkata Lalu Tuhan Allah Membentuk Dari Tanah Segala Binatang Hutan Dan Segala Burung Di Udara Dibawanya Semuanya Kepada Manusia Itu Untuk Melihat Bagaimana Ia Menamainya Dan Seperti Nama Yang Diberikan Manusia Itu Kepada Tiap Mahluk Yang Hidup Demikian Nanti Nama Mahluk Itu Sudah Ada Yang Aneh Tuhan Lihat Adam Punya Kebutuhan Tidak Baik Manusia Itu Sendiri Aku Akan Menjadikan Penolong Aku Mau Jawab Kebutuhannya Betul Ya Tapi Ayatnya Berkata Lalu Tuhan Allah Membentuk Dari Tanah Segala Binatang Hutan Dan Segala Burung Di Udara Dibawanya Semuanya Kepada Manusia Untuk Melihat Bagaimana Ia Menamainya Saudara Waktu Dia Lihat Adam Lagi Butuh Penolong Tuhan Mau Kasih Penolong Tapi Apa Yang Dia Bawa Kenapa Dia Tidur Langsung Rusuknya Diambil Langsung Buat Hawa Kasih Langsung Kenapa Saudara Kenapa Yang Dia Bawa Kepada Adam Justru Malah Binatang Disuruh Kasih Nama Seperti Orang Lagi Butuh Malah Dikasih Pekerjaan Ini loh Kamu Kerjain Ini ya So Bisa Nangkep Ada Sesuatu Yang Tuhan Mau Bicara Pola Yang Akan Terjadi Nanti Terus Saudara Saudara Punya Kebutuhan Saudara Punya Keinginan Tuhan Akan Bawa Bukan Kebutuhan Dan Keinginan Yang Dia Bawa Adalah Perintah Apa Yang Saudara Harus Lakukan Kenyataannya Adalah Tidak Semua Saudara Butuh Aku butuh Motor Datang Langsung Motor Aku butuh Mobil Datang Mobil Gak Gitu Saudara Konsepnya Konsep Dari Taman Eden Butuh Aku Bawa Perintah Dan Pekerjaan Yang Tuhan Berkata Kerjakan Ini Dulu Waktu Adam Kerjakan Itu Saudara Dia Dapatkan Mungkin Kita Akan Berkata Pak Ngapain Sebenarnya Saya Karena Mikir Tuhan Coba Kalau Kamu Buat Dulu Buatlah Dulu Hawa Dibuat Dulu Hawa Terus Hawa Bisa Bantuin Adam Namain Binantang Bener Enggak Saudara Kalau Satu Kan Susah Kalau Dua Orang Lebih Cepet Selesai Pekerjaannya Tapi Enggak Gitu Tuhan Apa Yang Saudara Butuhkan Saudara Mungkin Berkata Tuhan Berkati Aku Dulu Baru Nanti Aku Membiayai Itu Kegerakan Kasih Uangnya Dulu Baru Aku Nanti Memberi Kasih Aku Uang Dulu Baru Aku Nolong Orang Ternyata Enggak Gitu Konsep Konsep Dari Taman Eden Kamu Lakukan Dulu Perintah Tuhan Dan Itu Berulang Kita Baca Di Satu Raja Raja 17 Ad 10 Sampai 14 Sesudah Itu Ia Bersiap Lalu Pergi Ke Sarfat Setelah Ia Sampai Ke Pintu Gerbang Kota Itu Tampak Di Sana Seorang Janda Sedang Mengumpulkan Kayu Api Ia Berseru Kepada Perempuan Itu Katanya Cobalah Ambil Bagiku Sedikit Air Dalam Kendi Supaya Aku Minum Ketika Perempuan Itu Pergi Mengambilnya Ia Berseru Lagi Cobalah Ambil Juga Bagiku Sepotong Roti Perempuan Itu Menjawab Demi Tuhan Alamu Yang Hidup Sesungguhnya Tidak Ada Roti Padaku Sedikit Pun Kecuali Segenggam Tepung Dalam Tempayan Dan Sedikit Minyak Dalam Buli Buli Dan Sekarang Aku Sedang Mengumpulkan Dua Tiga Potong Kayu Api Kemudian Aku Mau Pulang Dan Mengolahnya Bagiku Dan Bagi Anakku Dan Setelah Kami Memakannya Maka Kami Akan Mati Tetapi Elia Berkata Kepadanya Janganlah Takut Pulanglah Buatlah Seperti Yang Kau Katakan Tetapi Buatlah Lebih dahulu Bagiku Sepotong Roti Bundar Kecil Daripadanya Dan Bawalah Kepadaku Kemudian Barulah Kau Buat Bagimu Dan Bagi Anakmu Sebab Beginilah Firman Tuhan Ala Israel Tepung Dalam Tempayan Itu Tidak Akan Habis Dan Minyak Dalam Buli Buli Itu Tidak Akan Berkurang Sampai Pada Waktu Tuhan Memberi Hujan Ke Atas Muka Bumi Saudara Coba Lihat Kenapa Tuhan Tidak Langsung Aja Elia Berkata Mana Apa Buli Bulinya Petepungnya Dalam Nama Tuhan Misalnya Gitu Jadi Banyak Sudah itu Baru Buat Roti Kan Begitu Gampang Tapi Coba Lihat Dari Cerita Ini Elia Berkata Kamu Bikin Dulu Buat Aku Ini Sudah Mepet Tinggal Sedikit Roti Cuma Tepung Cuma Segenggam Minyak Cuma Sedikit Iya Buat Dulu Buat Aku Ini Aku Mau Buat Nanti Abis Ini Aku Mati Ini Cuma Segini Makan Aku Akan Makan Dengan Anakku Setelah Itu Kami Mati Kami Tidak Punya Apa Apa Lagi Elia Berkata Ya Buat Aku Dulu Satu Saudara Ini Konsep Terus Berulang Adam Punya Kebutuhan Tuhan Bawa Perintahnya Lakukan Ini Dulu Dan Kamu Akan Dapatkan Sarfat Elia Berkata Buat Buat Aku Dulu Mepet Buat Aku Dulu Satu Nanti Semua Akan Jadi Banyak Dia Nurut Dia Kerjakan Jadi Banyak Ini Konsep Yang Terus Berulang Saudara Gereja Kita Ini Punya Banyak Kebutuhan Tiap Bulan Kita Punya Banyak Kita Subsidi Begitu Banyak Kalau Kita Cuma Fokus Pada Kebutuhan Apa Yang Kita Butuhkan Kita Nggak Akan Kerjakan Macem Macem Pergi Ke Kota Kota Bikin Seminar Ngundang Gereja Gereja Lain Supaya Bisa Diperlengkapi Anak Mudanya Kita Bisa Pergi Ke Daerah Daerah Sekolah Kita Bisa Subsidi Anak Anak Kita Berikan Keringanan Kita Tolongin Sekolah Sekolah Di Kalimantan Kita Tolongin Sekolah Di Kudus Itu Butuh Sendiri Kenapa Nggak Kita Simpen Aja Duitnya Buat Kita Sendiri Toh Kita Butuh Tapi Hukumnya Nggak Gitu Konsepnya Taman Eden Kerajaan Surga Nggak Gitu Kamu Musih Kasih Dulu Hari ini Kita Support Begitu Banyak Tempat Sekolah Sekolah Kita Support Dan Tuhan Berkati Kita Dengan Sekolah Yang Ada Di Tengah Masa Pandemi Yang Begitu Berat Kita Bangun Eagle School Ada SMP SMA Di Sana Anak Bisa Sekolah Gedung Empat Lantai Siapa Yang Bisa Kasih Itu Tapi Justru Di Tengah Tengah Yang Susah Kita Beri Makan Orang Orang Dan Tuhan Balikan Itu Dalam Kehidupan Kita Pak Victor Dengar Perintah Yang Tuhan Katakan Harus Ini 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 Dikerjakan Sama Sama Bareng Bareng Semua Apa Yang Terjadi Tuhan Memberkati Sampai Saat Ini Kita Bertahan Dan Bisa Jadi Berkat Bagi Banyak Orang Karena Begitulah Konsepnya Di Dua Raja-Raja Lima Ayat Sembilan Sampai Dua Belas Ada Cerita Tentang Naaman Kemudian Datanglah Naaman Dengan Kudanya Dan Keretanya Lalu Berhenti Di Depan Pintu Rumah Elisa Elisa Menyuruh Seorang Suruhan Kepadanya Mengatakan Pergilah Mandi Tujuh Kali Dalam Sungai Yordan Maka Tubuhmu Akan Pulih Kembali Sehingga Engkau Menjadi Tahir Tetapi Pergilah Naaman Dengan Gusar Sambil Berkata Aku Sangka Bahwa Setidak Tidaknya Ia Datang Keluar Dan Berdiri Memanggil Nama Tuhan Allah Lalu Menggerak Gerakan Tangannya Di Atas Tempat Penyakit Itu Dan Dengan Demikian Menyembuhkan Penyakit Kustaku Bukankah Abana Dan Parpar Sungai Sungai Di Damsik Lebih Baik Dari Segala Sungai Di Israel Bukankah Aku Dapat Mandi Di Sana Dan Menjadi Tahir Kemudian Berpaling Ia Dan Pergi Dengan Panas Hati Naaman Yang Sakit Kusta Datang Elisa Tolong Aku Sembuhkan Aku Elisa Bila Mandi Sana Tujuh Kali Di Sungai Yordan Marah Langsung Aja Kasih Apa Susahnya Tinggal Nyembuhin Ngapain Suruh Perintah Aku Suruh Mandi Lagi Tujuh Kali Bukankah Ada Sungai Sungai Di Damsik Lebih Bersih Itu Sungai Kotor Lagi Aku Disuruh Mandi Orang Sudah Penyakitan Kusta Saudara Sebadan Ini Suruh Mandi Air Kotor Lagi Coba Bisa Bayangkan Kalau Dibat Mandi Kasih Disinfektan Dulu Ya Mungkin Oke Ya Kan Ini Airnya Kotor Disuruh Mandi Disitu Mandi Tujuh Kali Nyelup Sembuh Selalu Begitu Saudara Saudara Punya Kebutuhan Saudara Butuh Punya Keinginan Selalu Tuhan Kasih Perintahnya Ini Yang Harus Kamu Lakukan Waktu Saudara Kerjakan Itu Saudara Ngalami Kebutuhan Keinginanmu Dipenuhi Tuhan Dicukupi Tuhan Terkadang Sering Kali Kita Tolak Perintahnya Kita Cuma Berkata Kasih Langsung Kasih Cepet Aku Butuh Buat Bayar Kontraan Tolong Tuhan Kasih Langsung Waktu Dia Perintahkan Sesuatu Ke Kita Kita Berkata No Kasih Langsung Yaudah Kamu Tolongin Tetanggamu Yang Masih Kontraan Berkati Dia Tidak Tuhan Aku Aja Butuh Ngapain Aku Ngurusin Orang Kasih Duit Kita Seperti Itu Kerajaan Surga Berkata Sorry Konsepnya Tidak Gitu Kamu Lakukan Yang Tuhan Perintahkan Aku Akan Berikan Itu Di Dalam Hidup Saudara Ada Orang Bernama Abraham Kejadian 20 Ayat 17 Sampai 18 Lalu Abraham Berdoa Kepada Allah Dan Allah Menyembuhkan Abimelech Dan Istrinya Dan Budak-budaknya Perempuan Sehingga Mereka Melahirkan Anak Sebab Tadinya Tuhan Telah Menutup Kandungan Setiap Perempuan Di Istana Abimelech Karena Sarah Istri Abraham Itu Saudara Abraham Tidak Punya Anak Kondisinya Hari itu Dia Tidak Punya Anak Tapi Apa Yang Tuhan Suruh Lakukan Dia Doakan Orang-orang Yang Tidak Punya Anak Di Kerajaan Itu Dia Ampuni Dan Dia Doakan Sehingga Semua Sembuh Punya Anak Abraham Sendiri Saudara Apakah Sudah Terima Belum Tapi Begitu Selesai Ayat Ini Titik Di Ayat 18 Dimulai Lagi Ke Ayat Berikutnya Ada Satu Judul Yang Sangat Besar Kalau Saudara Buka Alkitab Saudara Tulisannya Adalah Isa Lahir Taman Eden Punya Konsep Yang Sampai Sekarang Terus Berulang Saat Saudara Ingin Punya Kebutuhan Punya Keinginan Bukan Fokus Pada Kebutuhan Dan Keinginanmu Tapi Tuhan Mau Kita Fokus Pada Apa Yang Tuhan Perintahkan Apa Yang Tuhan Mau Kalau Saudara Bisa Kerjakan Itu Saudara Akan Mengalami Hal-hal Yang Ajaib Saudara Saya dulu Pengen Punya Mobil Saudara Saya Naik Motor Zaman Dulu Hujan Hujanan Terus Gitu Tuhan Aku Pengen Naik Mobil Punya Mobil Rasanya Oke Bapak Ibu Yang Pengen Punya Mobil Atau Belum Punya Mobil Ada Yang Pengen Punya Mobil Yang Ada Oh Nggak Ada Semua Pengen Bo Nggak Nggak Petra Ferrar Cik Anak Saya Nanti Je verlongan Di Depan Je прог Prem Cek Nggak Jẫn mounting Ferrari stays Terd scheduled Susah Pak Nanti Nanti polar Mos Russell Puter Balik Jangan Saudara saya Pengen Punya Mobil hari itu masih muda saudara, kita di ajari beriman speaking and believing, kamu harus lihat barangnya saya punya rumah di depan saya ada, di samping ada carport gitu, tempat mobil saudara biasa kalau rumah-rumah selalu ada tempat seperti itu di hati ini, pulang dari gereja, wah Tuhan tadi firmannya luar biasa kamu harus lihat, kamu harus tulis apa yang kamu inginkan ya luar biasa sih hari itu ya dan saya tulis jujur saudara, ekstrim karena masih yud muda saudara, pemuda saya tulis dengan besar sekali di carport saya di sini ada mobilnya, mantep saudara jadi setiap kali saya pulang naik motor, saya lihat tulisan gede banget di carport saya tulisannya, di sini ada mobilnya gak lama loh cuma tunggu berapa satu minggu ada mobil di tempat yang itu loh saudara mungkin tenang masalahnya bukan mobil saya mobilnya saudara saya titip parkir di situ karena mobilnya ada beberapa dia parkir di situ titip ya ya di parkir di situ kurang tepat doanya ini tulisannya harusnya komplit mobil saya gak ada ternyata mobilnya kakak saya ditaruh di situ malah sekarang saya susah masuknya carportnya penuh mobil gini nutup saya mau masuk aduh grutu saudara saya wah gak ingin naik IPI bukannya datang mobilnya malah mobil di parkir di sini saya gak bisa masuk naik motor saudara-saudara masuk itu susah masuk dalam saya nggrutu ini kok cuma parkir-parkir mobilnya gimana ini gitu terus muncul di hati setia pada harta milik orang lain nanti aku percayakan harta yang menjadi milikmu saya dengar itu kok muncul ayat firman ini ya ya wis saya cuci mobilnya tiap kali saya ada kesempatan nganggur dan pas mobilnya ada saya cuci mobilnya saya lapin gitu saya berkata suatu hari nanti saya ngelap mobil sendiri punya saya sendiri tak lapin saudara tak bersihin bannya tak isik-isik sedikit biar bersih saya berkata saya mau setia pada harta milik orang lain suatu hari nanti Tuhan pasti kasih harta yang menjadi bagian saya saudara mau kadang saudara kita gak setia dengan harta milik orang lain kita sembarangan dipercaya duit kita makan semua duitnya punya orang lain padahal dikasih kerjaan suruh ngurus kita sikat juga kerjaannya saudara mau dipercaya harta milikmu kita no way kamu gak akan pernah dapatkan itu tapi hari itu saudara saya kalau fokus pada apa yang saya inginkan saya gak dapat saya dulu seorang guru guru TK saya ngitung dulu saya pengen punya mobil saya ngitung ini kalau saya nyicil sampai mecicil mata saya sampai melotot ini gak bisa ini ngecicil mobil bagaimana caranya beli gaji guru TK berapa sih saudara saya coba cari motor mobil paling murah juga gak bisa nyicilnya gimana DP nya gak ada saya bilang sudah lah gak usah dipikirin berat punya mobil tapi Tuhan kasih perintah demi perintah demi perintah demi perintah saya kerjakan aja saudara dan tiba-tiba Tuhan kasih apa yang menjadi keinginan di hati saya Malaiki 3 ayat 10 sampai 12 bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan aku akan mengharik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu firman Tuhan semesta alam ya kan mau berkati aja Tuhan kasih kerja nonsa ini loh bawalah persembahan persepuluhan kenapa sih persepuluhan tidak baik saudara itu kebenaran saya dari kecil saya belajar saya nomor 5 bukan 5 tahun sorry kelas 5 SD orang tua saya sudah ajarin saya Michael kamu harus bayar perpuluhan karena suatu hari saya sampai dia cerita sama saya dia padahal ngajarin saya mami saya loh dia cerita sama saya Michael mami mau cerita pertobatan mami kenapa mi saya masih ingat sekali sampai hari ini dia cerita mami itu kemarin nakal nakalnya apa mami itu sudah berapa hampir setahun tapi gak ngasih perpuluhan loh kenapa soalnya kita itu kan susah hidupnya gitu banyak kekurangan tapi mami itu pengen ngasih emak mami gitu loh maminya dia ya emak lah emak saya pengen ngasih gitu karena kan sayang sama orang tua loh saudara ya tapi dia berkata loh tapi aku gak punya uangnya ya sudah perpuluhannya tak kasih aja kepada emak emak kan pendeta dia bilang gitu ya bener juga sih tapi kan kita gak gereja disitu kan gitu loh kita kan di makasar itu kan emak kan di semarang gerejanya ya tapi gak apa-apalah samut tak kasih kesana lagi pula pendeta kita itu tuh mata duiden ngonong gitu saudara sama saya tapi dia berkata tapi mami sekarang bertobat kamu tahu mami kena sakit mami saya kena kanker dia berkata kayaknya salah satunya dia bilang karena mami ini salah mami gak pernah bayar perpuluhan mami marah jengkel sama pendeta gak mau bayar perpuluhan malah tak kasih-kasihin orang itu salah dan dia berkata mami susah juga tiba-tiba berkatnya seret banget loh kita jadi susah bayar ini bayar ini bayar ini loh padahal kan biasanya bisa sekarang gak bisa dari cerita orang tua saya itu kepada saya saya bilang wah gak mau saya detik ini saya bilang saya sampai detik ini gak mau saya berkata lebih baik ngasih lebih daripada kurang saya bilang mami saya sudah pernah cerita wanti-wanti michael ingat ya sampai kamu besar jangan gak bayar nanti Tuhan jaga hidup apa yang beliau katakan buat saya saya ingat sampai sekarang kenapa saya gak mau main-main maukah saudara nikmati yang baik kadang dia kasih perintah-perintah dalam kehidupan kita kadang dia kasih lakukan ini dulu nanti aku berkati kamu lakukan ini dulu nanti kebutuhan keinginanmu aku berikan dalam hidupmu setiap kali orang datang pada Pak Yusa sering sekali kita dengar ceritanya Pak saya punya masalah ini Pak hutangku belum bisa dibayar Pak selalu dia berkata sudah sekarang bangun pagi doa baca Alkitab dua tak itu saudara masalahnya tiap kali ditanyai Pak Yusa ini saya begini gimana sakit nih Pak kanker sudah gini-gini ya wis bangun pagi doa baca Alkitab wis gitu terus jawabannya beliau nantikan Tuhan tolong kenapa karena dia mau kita cari Allah dan kebenarannya dia mau kita itu cari Tuhan dulu loh saudara cari firmannya cari kebenarannya dan kamu tiba-tiba dapatkan itu dalam hidupmu kebenaran yang kita ketahui memerdekakan saudara dan saya tapi banyaknya kita pengen langsung ditumpangi tangan saudara punya masalah utang datang Pak Pendeta aku punya masalah utang ditumpangi tangan jepret langsung pulang utang lunas kan pengen kita saudara gitu ya Pak saya lagi butuh ini nih tolong tumpangi tangan tumpangi tangan jepret langsung pulang masalah selesai itu yang kita pengenin saudara tapi dengan Tuhan gak gitu ada perintah firman yang saudara kerjakan dulu baru kebutuhan dan keinginanmu Tuhan berikan dalam hidupmu saya rindu hari ini saudara bisa pelajari empat masih ada sedikit saudara ya biar selesai jadi yang dicintainya kejadian 2 ayat 21-23 lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu lalu berkatalah manusia itu inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki lihat setelah dia selesai menyelesaikan tugas yang Tuhan perintahkan kasih nama binatang selesai dia lakukan Tuhan apa? suruh dia tidur istirahat dan apa? dalam istirahatnya Tuhan buat sesuatu yang ajaib Masmur 127 berkata sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh-jauh malam duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur ayat ini ngomong juga soal siapa? Adam tidur bangun cepret Tuhan langsung bawa jawaban doa dan kebutuhannya ini loh Adam itulah konsepnya kebutuhan di Taman Eden bukan kita kerja dengan keras tapi kita lakukan yang Tuhan mau Pak kalau gitu kita tidur-tiduran ayo Pak siapa tahu bangun semua mimpi dan keinginan kita kasih sama Tuhan itu tidur kalau sudah selesai mengerjakan yang Tuhan mau loh sodara yang sudah Tuhan perintahkan tapi kalau sodara tidak mengerjakan ya kamu sodara mau tidur sampai 100 tahun bangun yang tidak bersumah tidak dapat juga tapi kalau sodara ini bisa tidur karena sodara sudah mengerjakan tugasmu dan dia tiba-tiba dia bawa di hadapan sodara saat sodara buka matamu ya tiba-tiba semua yang sodara butuhkan dan inginkan dia sediakan ngomong-ngomong soal tidur sodara mesti dengarkan kotbah tadi pagi karena tadi pagi adalah tidur di tengah badai kotbahnya cocok nih sodara nanti dengarkan lagi nanti pagi cari apa namanya link youtubenya supaya nanti bisa tahu ini saat Tuhan saat kita semua tidur Tuhan bekerja dan dia buat semua yang baik dalam hidup kita nanti kalau sodara bangun tidur hari ini ya jangan lemes ya sodara bangun coba kasih tahu kanan kirinya kalau bangun tidur jangan lemes harus semangat siapa tahu jawaban doamu itu datang loh Tuhan sudah siapkan Adam tuh bangun tidur buka mata Adam ini yang kamu butuhkan ini yang kamu inginkan Adam langsung pas ini yang aku butuhkan ini yang aku mau yang dari Tuhan sodara sodara mau jawaban doa sodara pasti mau sodara mesti kerjakan sodara yang terakhir sebelum kita tutup sama-sama adalah jawaban akan kebutuhan kita itu ini tambahan ini slide yang gak ada adalah ada di dalam hidup kita sodara kebutuhan yang sodara butuhkan itu ada di sini ada dalam diri sodara kita berkata lalu Tuhan membuat manusia itu tidurnya ketika ia tidur Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu sodara jawaban dari kebutuhan sodara ada di mana sini Adam hari itu punya kebutuhan Tuhan ambil dari sini dijadikan banyak orang Pak saya susah saya ini cek sini ada yang punya kemampuan bikin tahu petis untuk biayai anak-anak panti asuhannya tahu petisnya kemampuan yang dia punya ketemu sama Tuhan urapan Tuhan dalam hidupnya apa yang terjadi jadi tahu petis bu aning bawa sampai ke luar negeri bawa ke kota-kota buka cabang cepat sekali buka cabang kenapa bisa begitu karena dari dia apa yang dia miliki kemampuan untuk bikin tahu petis ketemu sama yang Tuhan mau urapan yang Tuhan berikan ketemu klop sodara jadilah suatu yang luar biasa tahu petisnya membuat anak-anak rumah shalom yang sudah besar-besar bisa punya kerjaan jualan punya uang sendiri asik bisakah sodara temukan itu sodara gak usah cari di luar negeri between you kamu dengan Tuhan aja kalau itu bisa ketemu sodara jawaban dari kebutuhan sodara keinginan sodara hanya saat kamu ketemu dengan Tuhan sudah sodara hari itu rusuknya Adam tetap akan jadi rusuk tidak akan jadi apa-apa tapi karena diambil sama Tuhan bersentuhan dengan Tuhan bersentuhan dengan tangannya Tuhan rusuknya Adam berubah jadi apa yang dia butuhkan jadi hawa apa yang dia inginkan dia butuhkan dia dapat sodara punya apa sekarang dalam hidupmu mungkin sodara berkata Pak saya cuma punya buli-buli yang sedikit minyak dalam buli-buli yang sedikit tepung cuma segenggam Pak mana bisa memberi makan keluarga ku yang hari ini aku lagi susah eh bawa datang di hadapan Tuhan dulu kenapa enggak bawa yang sedikit itu kasih ke Tuhan Tuhan tolong Tuhan dan tiba-tiba tangan Tuhan nyentuh klop dan tiba-tiba hidup kita berubah semua yang sodara inginkan tiba-tiba jadi sodara butuhkan hari ini tiba-tiba bisa jadi dalam kehidupan sodara saat engkau bertemu dengan tangannya Tuhan hari ini jangan fokus sodara kepada apa yang kita butuhkan hari ini fokus ke Tuhan fokusnya pada apa yang dia perintahkan kejar kerajaan surga dulu kita berkata semua akan ditambahkan kepadamu semua kebutuhan semua yang kita inginkan akan ditambahkan dalam kehidupan kita kalau hati kita fokus ke Tuhan cari Tuhan dulu jadi yang dicintainya kalau sodara jadi yang dicintainya kita berkata sia-sia kok kamu nyari aku berikan pada yang dicintai pada waktu tidur waktu Adam tidur dia bangun dia kasih semuanya pada saat Yaakub tidur dia kasih mimpi dia kasih semua harta kekayaan buat Yaakub hanya karena Yaakub tidur mimpi dikasih mimpi sama Tuhan dia kerjakan jadi kekayaan yang luar biasa dalam hidupnya dihitung domba dombanya Yaakub dan semua yang dia miliki harta kekayaannya diperkirakan itu sebutar 100 miliar 6 tahun 6 tahun kerja 6 tahun kerja 100 miliar lumayan loh hasil dari apa tidur tapi karena dia dicintai sama Tuhan sodara kalau sodara tidur-tidur terus tidak dicintai Tuhan ya percuma sodara bangun masalah meneng utang meneng ditagih lagi tapi kalau sodara tidur karena sodara sudah menyelesaikan tugas sodara kerjakan yang Tuhan mau kau bangun Tuhan bawa semua di hadapan yang menjadi jawaban doamu the Lord is my shepherd masmur 23 berkata I shall not want Tuhan adalah gembalaku aku tidak kekurangan tapi akhir itu berkata I shall not want kadang saya berkata aku gak pengen apa-apa lagi bahasanya gitu sodara kenapa gak pengen apa-apa lagi semua sudah tercukupi semua sudah dipenuhi tapi syaratnya adalah Tuhan jadi gembala sodara dan saya siapa yang hari ini mengembalakan sodara Pak Victor ya betul sih tapi sodara punya gembala agung yang luar biasa Tuhan Yesus yang jadi gembala sodara dan saya sodara ikuti setiap perintahnya sodara ikuti setiap jejak-jejaknya sodara akan menikmati semua yang baik yang sedang dia sediakan kebutuhan dan keinginanmu akan Allah penuhi dalam hidup kita semua selamat menikmati selamat menikmati